Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua gimana kabarnya semoga bersehat dan semangat di video kali ini seperti biasa saya akan membacakan komentar dan menjawabnya serta saya akan membahas manajemen VP untuk bintang 6 yang terakhir dan sebelum saya lanjut seperti biasa saya ingatkan buat yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini oke terima kasih dan ikuti juga halaman facebook dari channel youtube tutorial cek aja linknya di deskripsi atau langsung cari di facebook dan ikuti dan follow instagram at speedermo69 baik teman-teman yang pertama yang tidak promo yang akan saya baca dan saya jawab dari nisma rachel satu jam yang lalu bang saya udah sukses tapi kok masih diminta terus update passwordnya maksudnya sukses apanya sukses update yang harus di update itu adalah pertama password kedua setelah password kedua baru password untuk login seperti itu dan untuk merubah password kedua itu butuh otp ke bot telegram satu jam yang lalu dari rony durnata ya bang saya tunggu saya kan orang baru nih kapan bisa ngambil dolar ya apanya ditunggu ya saya tunggu saya kan orang baru nih kapan bisa ngambil dolar oke lanjut butuh butuh 121 hari oke ini dari Taufik Budianto 6 jam yang lalu saya udah beli misi bintang 1 bang terus nanti kalau udah misi bintang 1 udah habis kapan saya bisa cairin atau dapat menghasilkan bang kira-kira saya main dari mulai bulan Desember tanggal 20 bang mohon kasih tau infonya bang kalau bisa cat ke WA bang aku bang kasih tau boleh bang kan bang ini WA saya bang 121 hari itu dengan cara langsung dituker lagi ya sampai 10 langsung dituker sampai 10 langsung dituker oke lanjut 8 jam yang lalu dari pungkas rims menurut saya sih kloning gak apa-apa kan dimainin juga bukan aplikasi kloning kloningan jalan sendiri terus pakai nomor hp dan ini jadi menurut saya sah-sah saja saya udah 2 bulan kloning 60 akun wow 60 akun men banyak sekali ya lanjut dari Regius bar bar 10 jam yang lalu bang berapa lama batas konfirmasi setelah pembeli kirim bukti transfer karena kita gak bisa cek di ATM karena sudah malam apa bisa besok pagi kita konfirmasi ini dia masalahnya sebenarnya sih 3 jam 3 jam kalau 3 jam itu tidak dikonfirmasi bisa jadi nanti dilaporin sama penjual sebaiknya sih kalau jual atau beli itu jangan mepet-mepet waktunya kalau memang tidak bisa di cek langsung tidak punya internet banking seharusnya jam pagi-pagi kan enak ngeceknya 3 jam biasanya seperti itu oke langsung dari Muhammad Zoh Riyadi 11 jam yang lalu sudah 3 hari ini koin saya di gigi gak nambah-nambah saya VVIP saya sudah hubungi pota gigi mereka bilang sabar perbaikan sudah beberapa kali saya hubungi gitu terus saya download abang di gigi saya lihat akun kawan normal-normal aja gimana solusinya bang eh weh aja ya weh aja oke nanti saya kasih solusinya oke lanjut mantap mantap terima kasih lanjut dari tadi dari Ari Seputra mantap katanya lanjut dari wilda aslam 12 jam yang lalu bang bagi nomor WA nya ada saya mau tanyakan itu kan di video sudah ada di video di video nomornya itu ada maksudnya lanjut ya bang bang salam dari bangkalan bang tolong hitungkan kalau saya fast track bintang 2 1 paket kira-kira berapa hari bisa beli bintang 3 makasih salam madura oke lain kali sekarang waktunya mifep oke mending nguli aja 72 1 hari dah masuk tabungan sip kalau milih nguli ya bagus lah manajemen ke sampai 4 bang oke berikutnya wow ini banyak ya pertanyaannya langsung aja wis sekarang ke manajemen bintang 6 aja karena terlalu banyak pertanyaannya jadi tidak mungkin saya jawab semua karena saya mau membahas manajemen bintang 6 oke langsung untuk bintang 6 jadi disini manajemen bintang 6 ya kemarin itu bintang 5 aja bukan bintang 6 modalnya 10.000 kalau dikali 14.200 ya 42 142 setelah 40 hari kita akan mendapat 1.000 13.500 berarti untungnya 3.500 kalau ini langsung ditarik semua dipotong 50% tentunya akan rugi tunggu 2 kali putaran aja berarti kalau 2 kali putaran anda akan mendapatkan 1.300 dikali 2 ditambah ditambah modalnya 10.000 berarti dapat 17 dikurangi 50% sorry saya ulangi lagi ya 3.500 dikali 2 ditambah 10.000 berarti 17 dikurangi 50% 8.500 masih rugi ya kalau 2 kali putaran berarti harus berapa 3 kali putaran 3 5 ini keuntungan dikali 3 nah baru ini untung ya ditambah 10.000 nah dikurangi 50% cuma untung sedikit ya dikali 14 200 ya kurang lebih 5 jutaan lah tapi harus sisa 10 ya jadi yang bisa ditarik mungkin hanya 4 segini dikali 14 200 jadi 3 kali putaran baru dapat 145 408 harus 3 kali putaran kayaknya di sebelum sebelumnya mungkin saya juga seperti itu ya kalau ada keliruan hitung mohon maaf jadi kalau 2 kali itu belum balik modal contoh bintang 5 itu keuntungannya 1500 dikali 2 ditambah 5000 nah jadi kalau 2 kali belum baru 3 kali 1500 dikali 3 ditambah modal 5000 dikurangi 50% masih kurang harus 4 kali 1500 dikali 4 6000 ditambah modal 5000 nah ini baru dikurangi 50% nanti yang bisa ditarik ini jadi dapat 5500 namun yang bisa ditarik nanti hanya 4 90 dikali 14200 ini baru untung ya jadi seperti itu kalau memang mau ditarik semua itu harus kalau bintang 6 itu 3 kali putaran kalau bintang 5 itu 4 kali putaran kalau bintang 4 bintang 4 itu 1000 berarti 2080 280 keuntungannya dikali 4 4 kali putaran kalau 3 kali putaran cuma 840 ya kurang jadi harus 4 kali 4 kali putaran baru ditambah modal 1000 dikurangi 20% baru untung nanti yang bisa ditarik hanya 1050 dikali 14200 ya untung sedikit ya 700 710 seperti itu jadi untuk bintang 3 bintang 4 itu 4 kali putaran bintang 5 4 kali putaran kalau bintang 6 cukup 3 kali putaran kalau bintang 2 bintang 2 itu kan keuntungannya cuma 130 ya 160 130 130 dikali 4 nah ya sama ini 4 kali putaran karena 500 jadi butuh 4 kali putaran baru ditambah modal 500 ini keuntungannya dikurangi 50% hanya kalau 4 kali tidak dapat keuntungan sama sekali cuma balik modal aja kalau bintang ini bintang 3 kalau bintang 2 itu keuntungannya kan cuma 23 96 23 96 mungkin ini harus dikali 5 ya harus dikali 5 kalau dikali 4 itu rugi karena belum sampai modal seperti itu ya belum sampai modalnya harus 5 kali putaran jadi bintang 2 itu 5 kali putaran bintang 3 4 5 itu 4 kali putaran bintang 6 cukup 3 kali putaran itu kalau mau ditarik semua dan tidak mau rugi cuman kalau bintang 3 ini kalau cuma 4 kali putaran itu pas tidak dapat laba ya tidak rugi seperti itu nah kalau bintang 6 ini ingin tetap menghasilkan bisa ditarik namun tidak rugi balik modalnya kapan kira-kira seperti itu keuntungannya cuma 3.500 berarti 10.000 dibagi 3.500 ini dikali 40 114 hari dibagi 30 kurang lebih 4 bulan 4 kali putaran kurang lebih 4 kali putaran oke teman-teman sekian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat kemudian